Jujur, dari awal berdiri, gue udah gak suka sama OKJek. Banyak alasan kenapa gue gak suka. Pertama, sahabat gue mengkhianati gue gara-gara gabung di OKJek. Eh, bang, mendingan lo nyari kerja deh tuh. Ngapain, kek? Ngojek? Gitu kayak gue. Tih, ogah lo kalau ngojek. Oh, kenapa gue? Kerja gue. Kerja apaan? Tukang ojek. Kedua, OKJek. Sering banget, eh, ngerebut penumpang gue. OKJek. OK. Ayo, bang, apaan? Dan yang ketiga... Karyawan OKJek yang satu ini udah bikin gue patah hati. Lo Valentine kemana? Kencan lah. Eh, sama siapa? Motor. Kalau lo Valentine? Dinner lah. Di tempat romantis? Ya, disini lah. Ngo, sebenernya kan yang nakseramu lo banyak, Ngo. Terus? Lo pasti juga gak mau kan pacaran sama penumpang lo, ya kan? Ya, liat-liat lah. Kalau oke, ya oke. Kalau enggak, ya enggak. Kok sama kita ya? Iya nih. Kenapa? Ah, gue tau nih. Ciii, pasti lo mikir kan? Kalau andaikan kita ini pacaran. Eh, lo kali yang mau. Bang, tolong tanya abang ya. Woi, bang. Ada penumpang tuh. Sampai menerang apa enggak? Mau aja deh, gue lagi males. Jadi penumpangnya buat saya ya? Iya, bawel Joko. Sampai menerang apa enggak? Sampai menerang apa enggak? Jok, penumpang gue tuh ongkos bagi dua. Bisa diatur. Yeay, ada pesanan. Gary, Jalan Batik. Loh? Kok sama? Gue juga dari Jalan Batik nih. Hah? Shelly. Kok bisa sama ya? Hmm-hmm. Jangan-jangan. Opang, kamu nangis. Taga, komedo gue sakit. Kenapa sih lamun terus? Mikirin adik. Udah enggak ada harapan lagi gue sama adik. Dia enggak naruh perhatian ke gue. Laki-laki tuh tidak boleh mudah menyerah. Jangan putus asa. Aku dulu untuk mendapatkan cintanya Mama Warit itu enggak mudah. Aku berkali-kali ditolak. Terus? Aku selalu ada di dekat dia. Aku selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Biar kalau dia butuh aku tuh, aku selalu ada di dekat dia. Itu waktu jaman kuliah tuh ya? Waktu jadi asongan. Terus? Akhirnya Mawar mau nikah sama lo gimana? Anak muda, begini ceritanya. Mawar, kalau kamu tidak mau menerima cintaku, aku akan mengorbankan keselamatanku. Aku akan menceburkan diriku ke sungai. Biarkan diriku dan cintaku terbawa aliran sungai yang tak tentu arah dan tujuan. Mencet aja. Mawar! Kenapa? Aku pusing. Aku takut ketinggian. Bunuh diri itu gak baik buat kesehatan. Mas, kenapa nekat sih? Aku gak mau kehilangan Mas Mul. Aku juga. Aku juga gak mau kehilangan diriku sendiri. Aku takut kering. Akhirnya, karena kasihan, Mawar menerima cintaku. Kisah cinta lu tragis juga, ecemen. Tapi berhasil kan? Masa lu pengen gua mengulangi kisah cinta yang kayak lu sih? Kalau itu jalan yang terbaik, kenapa enggak? Tunggu, tunggu, tunggu. Gua belum beres nih. Jadi gua harus ngancam-ngancam adek. Kalau itu jalan yang terbaik, kenapa enggak? Ya terus kalau misalnya dia tetap nolak, terus gua udah meninggal gimana? Jangan sampai meninggal lah. Tapi kalau itu takdir, gimana men?